Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa dan menyaksikan apa kabar Indonesia malam. Kami akan kembali bahas bagaimana hasil dari putusan MK-MK. Tadi kita sudah dengarkan bersama Anwar Usman, ini tapkan bersalah dan juga dicompok-compatannya dari Ketua MK. Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut lagi, termasuk bagaimana hasil putusan MK-MK ini terhadap pengaruhnya atmosfer politik di negara kita menjelang pemilu 2024. Kita akan dengarkan pandangan dari perantara sumber sudah hadir di samping saya, pengamat hukum Tata Negara, Bang Margarito. Kami selamat malam, Bang Margarito. Selamat malam, Mbak Putri. Dan juga untuk bisa melihat dari kacamata bagaimana pengaruhnya kepada atmosfer politik di tanah air, sudah hadir di samping saya juga, Mas Kailo Umam, selaku pengamat politik. Selamat malam, Mas Kailo Umam. Malam, Mbak Putri. Selamat malam, Bang Margarito. Langsung saja, Bang Margarito, bagaimana menilai dari putusan MK-MK tadi? Sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Dan menurut saya sih irasional. Irasional karena fakta yang tersaji di atas meja persidangan MK-MK itu tidak memungkinkan MK-MK bergerak di luar fakta itu. Satu. Yang kedua, MK-MK terlihat betul, nyata betul menggunakan tafsir sistematik. Yang mau saya bilang adalah, MK-MK tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menilai putusan MK. Betul. Tadi gede kan? Ya. Karena itu mereka tidak bicara mengenai konflik-konflik of interest dan lain-lain. Dan akhirnya memang begitu jatuhnya. Baik. Jadi dua hal itu yang menurut saya menjadi fundasi terbesar dari MK-MK tadi dalam putusan yang mereka ambilkan. Dinilai melakukan pelanggan besar, kode etik, kemudian juga jabatan Ketua MK ini dicopot, cukup sepadan ke hal itu? Saya kira sepadan lah itu. Mbak Put, ini luka etik. Bukan luka biasa gitu ya, ini luka etik. Luka etik kan apa ya, luka segala-galanya sebenarnya. Dan karena itu, saya pikir sepadan. Baik. Dengan mencopot beliau dari jabatannya sebagai ketua. Ya. Sepadan. Baik. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi kami juga bawa anak untuk bisa mendengarkan kembali bagaimana hasil keputusan dari MK-MK berikut ini. Memutuskan, menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor. Tiga, memerintahkan wakil ketua mahkamah konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Lima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Baik, Bang Margarito, dengan keluarnya putusan seperti ini, apa yang coba kemudian diyakinkan oleh MK ini kepada masyarakat? Apakah memang menjamin adanya independensi dari MK sendiri? Satu, terakhir tadi ya, di poin nomor lima tadi ya, Anwar Usman dilarang atau tidak diberi hak lagi ikut memeriksa dan mengadili perkara-perkara pilpres, pilek, dan pilkada. Berat sekali itu. Karena dari putusan tadi, nyata-nyata Majelis Hakim mengatakan bahwa di semua, di tiga hal perkara ini, itu ada potensi konflik of interest. Dan itu yang disegah dengan putusan tadi, poin yang kelima itu. Itu kira, yang menurut saya itu memberi pesan kepada kita bahwa MK-MK betul-betul menjaga independensi, ingin mengembalikan independensi atau harkat dan mertabat MK. Dengan cara mencegah, menghukum mereka yang lain-lain itu, dan menjaga Pak Anwar Usman yang dinilai, dalam tanda petik, memiliki potensi besar konflik of interest dalam perkara-perkara lain-lain, itu yang bisa dilakukan oleh Pak Anwar Usman. Jadi, poinnya adalah mereka hendak memastikan bahwa harkat dan mertabat makamah, konstitusi, itu terjaga. Dengan cara menangguhkan hak Anwar Usman untuk ikut dalam tiga isu perkara-perkara tadi. Ya, baik. Mas Suma melihat ada implikasi politik dalam putusan ini, Mas Suma? Ya, pertama terkait dengan implikasi politik, Pak, dari putusan MK sendiri, tentu akan tetap menjadi legitimasi bagi pasangan Prabowo Gibran. Dan putusan dari Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, memang secara legal formal tidak akan menggoyahkan komposisi Prabowo Gibran sebagai bagian dari kontestan. Karena bagaimanapun juga, aturan dari putusan yang kemarin di perkara 90, itu sudah menjadi landasan yang cukup kuat dalam konteks aturan kepemiluan. Dan per hari ini, sudah dilegalkan oleh KPU, dari PKPU nomor 19 tahun 2003, diubah menjadi PKPU nomor 23 tahun 2023. Yang mana di poin, di pasal, sekitar pasal 13, poin 1 di ayat R, itu betul-betul sudah mengakomodir. Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang di perkara nomor 90 kemarin. Tetapi di saat yang sama, implikasi dari putusan MK-MK ini setidaknya akan menghadirkan sebuah bentuk delegitimasi politik terhadap kredibilitas pasangan Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun juga, dengan adanya putusan MK, maaf, Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjatuhkan putusan yang begitu berat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, tentu itu akan kemudian membuktikan seolah bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres di balik putusan. Yang kemudian menjadi alat delegitimasi secara hukum untuk masuknya, Gibran menjadi capres Pak Prabowo. Nah kemudian di sisi yang lain, ada yang cukup pelik juga, ketika kemudian tadi oleh pimpinan sidang, Pak Jimli sebagai Ketua di MK-MK, menyebutkan bahwa misalnya Pak Anwar Usman, sebagai Ketua MK, disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia capres-cawapres. Tentu di hasil ini harus didalami. Kita belum membaca materi putusannya seperti apa. Apakah kemudian membuka ruang bagi masuknya intervensi pihak ini, apakah kemudian terkait dengan konteks adanya kekuatan-kekuatan politik tertentu dari elemen eksternal ataukah misalnya dari pemerintahan. Kalau misalnya memang betul, elemen ini adalah intervensi dari kekuatan politik misalnya yang ada di pemerintahan. Karena beliau diduga memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, memiliki hubungan keluarga dengan Pak Jokowi. Maka kemudian ini seolah memberikan feeding secara politik untuk menghidupkan narasi yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di PDIP tentang wacana menguatnya, penggunaan hak angket. Hak angket tidak bisa meletakkan putusan MK sebagai objek di dalam konteks angket. Karena itu adalah hak dalam konteks investigasi administrasi pemerintahan, praktik pemerintahan, bagaimana melaksanakan undang-undang putusan dan juga kebijakan secara umum. Tetapi kalau misalnya kemudian, dalam konteks hasil investigasi MKMK, membuka informasi, adanya pihak dari eksekutif misalnya, yang mencoba untuk melakukan intervensi kepada MKMK, maaf, kepada Mahkamah Konstitusi, yang tadi dibuka oleh MKMK, maka ini akan menjadi celah baru secara politik bagi masuknya kekuatan politik di Senayan untuk menggunakan ini sebagai bagian dari munisi untuk menggunakan hak angketnya. Baik, nanti kita akan gaya lebih dalam lagi, termasuk juga Bumarga itu punya catatan mungkin mengenai membuka ruang intervensi ini, karena ini terkait juga dengan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemirsa, nanti kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pernyataan ataupun juga komentar disampaikan oleh tim pemenangan nasional dari pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Ganjer Panowo dan juga Mahfud MD. Tapi sambil menanti, kita akan kembali dengarkan Bang Margarito tadi sudah sepas saya sampaikan sebelum jeda, ada catatan apa soal membuka ruang intervensi yang lakukan oleh Anwar Usman? Ini juga dikategorikan sebagai pengelenggaraan etik berat sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi. Iya, tapi kan kalau kita bicara hukum karena Anda mesti tunjuk orang. Begitu ya. Kalau tadi Umam bilang pemerintah, siapa pemerintah itu? Kan bukan setan kan yang masuk itu? Supaya bisa menjadi objek penyelidikan kan? Yang mesti ditunjuk orang, ya siapa? Kita tidak bisa ber... Itulah sebabnya, sebagai orang hukum gitu ya. Anda tidak boleh bicara hukum dengan kesan. Ini terkesan begini, terkesan begini, enggak bisa. Karena Anda tadi dalam persidangan itu diadili berdasarkan fakta. Putusan itu diambil berdasarkan fakta yang tersaji dan fakta itu memberikan keyakinan kepada hakim untuk mengambil keputusan ABC. Betul, betul. Begitu itu. Jadi, kalau sekarang Pak Majelis tadi mengatakan bahwa dia membiarkan sebagai ketua, membiarkan ruang untuk ada intervensi dari luar. Apa bentuk intervensinya, sebagai orang hukum ya, apa bentuk intervensinya, siapa yang lakukan dan kapan? Di mana? Itu mesti disebutin. Tapi, apapun itu, yang paling pokok adalah siapa yang intervensi. Dan itu tadi tidak disebutin. Jadi, saya rasa ini akan berakhir di sini. Mengapa yang saya bilang ini akan berakhir di sini kan? Mbak, lihat. Tadinya orang berpikir PKPU yang mau mengubah syarat pencapresan, capres dan cawapres itu, bakal alot di DPR. Ternyata kan, adem-adem aja. Udah selesai kan? Udah di-take-in kan? Enggak ada. Jadi, saya tidak melihat ada ekor hukum dari putusan ini. Misalnya karena tadi disebut membiarkan ada ruang orang masuk, ruang intervensi dan segala macam itu, lalu seolah-olah itu menjadi ekor, menurut saya sih rasa-rasanya tidak. Tidak ada ekor. Ekor angket misalnya, nothing. Tidak mungkin. Karena itu tadi. Tadinya kita berpikir, saya termasuk berpikir, ini PKPU akan alot. Baik. Apa yang kemudian membuat ini semua tidak menjadi alot, adem-adem kalau menurut bapakar itu? Ya, apa ya, mungkin juga jangan-jangan, jangan-jangan ya, ini prediksi saja gitu ya. Partai-partai politik yang tergabung dalam pencalonan segala macam ini sudah mencurahkan, mengakumulasi energinya untuk pemenangan Pilipers gitu ya, daripada soal-soal ini. Karena kalau Anda membicara misalnya angket dan impeach, ujungnya kan di-impeach itu, panjang ceritanya itu. Dan itu akan menguras energi juga. Mungkin saja, mereka berpikir, mungkin saja ya, sekali lagi, mereka berpikir, daripada kita menghabiskan energi untuk ini, baik-baik kita siapkan energi, kita akumulasi semua energi kita untuk pemenangan pemiru. Itu jauh lebih baik daripada kita mengalihkan energi ke soal angket itu. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan dengan perbincangan dan juga melihat pandangan dari Mas Kaya Umam. Tapi sebelumnya kami bawa Anda bisa mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Todung Mulia Lubis. Beliau merupakan deputi bidang hukum tim pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Langsung saja kita akan simak bersama. Pak Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua MK. Iya, maksudnya, tapi kan tetap... Dia tetap sebagai hakim MK, iya. Nah, tapi kan dalam amar putusan yang disampaikan oleh MK-MK, beliau tidak diperkenankan untuk ikut serta sebagai anggota majlis dalam perkara pilpres, pilkada, atau pemiru, di mana potensi benturan kepentingan itu ada. Jadi itu eksplisit, ya. Tidak membutuhkan interpretasi apapun. Jadi, apakah dia cawe-cawe atau tidak, ya. Itu, saya kasih saya tidak terlalu khawatir, ya. Karena tanpa itu pun dia bisa cawe-cawe. Tapi yang pasti dia tidak ikut dan tidak punya suara untuk ikut memutuskan perkara sengketa pilpres ini. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amel dari Metro TV. Izin Bapak-Bapak sekalian saya ingin bertanya. Ini kan beliau ini melakukan pelanggaran ini berat, sehingga dia mendapatkan sanksi untuk diperhentikan menjadi hakim ketua. Tapi masih diberikan kepercayaan untuk menjadi hakim MK yang seharusnya kita berpikir secara logis seharusnya dia tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Lalu apa tanggapan Bapak-Bapak sekalian terkait hal itu dan mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang bisa jadi peran dari masyarakat ini bisa kembali mengubah. Seperti itu. Terima kasih. Kalau kita membaca peraturan PMK dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Kehormatan Inmajlis Kehormatan ini Pasal 41-nya menyatakan begini Sanksi pelanggaran dapat berupa teguran lisan teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan memang diberhentikan sebagai Ketua MK tapi tidak sebagai anggota MK. Si Yogyanya kalau kita mengacu kepada Pasal 41 ini yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Hakim MK. Itu si Yogyanya kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Pasal 41 ini. Tapi ya seperti dikatakan tadi kami tetap menghormati putusan MK-MK apapun pertimbangannya buat kami ini satu langkah maju yang membuka harapan buat kita semua dalam menghadapi Pilpres yang mudah-mudahan bisa betul-betul jujur dan adil. Itu saja. Terima kasih. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari Todung Mulia Lubis selaku Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mafud kalimat terakhirnya adalah yang sempat dikatakan dengan adanya putusan MK-MK ini membuka harapan terutunya pemilu 2024 menghadapi Pilpres yang jujur dan adil langsung mendapatkan tanggapan dari kubu Baca Pres, Bacawa Pres, Ganjar Mafud. Pandangan Anda Mas Umam? Ya, respon dari tim selain Prabowo Gibran salah satunya sekarang yang sangat cepat untuk memberikan respon adalah dari pasangan Ganjar Mafud. Sebenarnya kalau misalnya kita cermati respon itu seolah seperti biasa saja. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah orkestrasi politik di mana kemudian rival-rival politik dari Prabowo Gibran akan memanfaatkan ini sebagai sebuah munisi politik untuk mendegradasi kredibilitas politik pencapresan Prabowo Gibran. Bagaimanapun juga memang secara legal formal tidak ada masalah karena sudah diputuskan dan putusan dari MK adalah final and binding merujuk ke pasal 24 di konstitusi. Tetapi begitu kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi maaf, MK-MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang sifatnya etik tetapi hal etik ini memiliki makna strategis di mana kemudian seolah ingin menunjukkan ada luka di balik pencapresan dan pencapresan pasangan Prabowo Gibran. To some extent diterima karena memang secara legal formal tidak ada masalah di situ tetapi dalam konteks kontestasi politik rasanya ini akan dimanfaatkan betul oleh rival-rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengeksploitasi ini sebagai sebuah munisi untuk terus mendegradasi bentuknya seperti apa tentu nanti akan terus diwacanakan. Nah, ada pun tadi terkait dengan konteks mengapa kemudian PKPU dari putusan MK perkara 90 kemarin tampak begitu lancar. Saya sendiri pribadi juga berasumsi itu akan lancar saya tidak berasumsi bahwa itu akan mengalami hambatan serius di komisi dua misalnya karena di saat yang sama ketika kemudian Pak Prabowo disandingkan dengan Mas Gibran maka lagi-lagi ini akan menghadirkan munisi jadi seolah kemudian munisi diserahkan kepada rival politik para kompetitor untuk kemudian memanfaatkan ini sebagai titik lemah secara politik dengan narasi politik dinasti kita cermati praktis dua minggu ini narasi dalam percakapan publik di kalangan civil society cukup kuat isu tentang nepotisme cukup kuat dan kemudian itu seolah kemudian kalau misal kemudian Pak Prabowo mengambil nama selain Gibran, let's say Eric Thohir atau Bu Hoviva atau siapapun bergening position secara politik akan jauh lebih kuat kalau misalnya dengan Gibran ada celah kemudian bagi penurunan secara elektabilitas termasuk juga likability dalam konteks politik dibanding dengan Pak Prabowo misalnya dengan Bu Hoviva atau dengan Eric Thohir maka situasi ini yang kemudian seolah dibuka saja oleh rival-rival politik oleh perwakilan-perwakilan fraksi di komisi 2 masuk dan praktis hari ini kemudian PKPU begitu lancar PKPU nomor 19 berubah menjadi PKPU nomor 23 tahun 2003 yang kemudian memberikan legitimasi secara legal formal untuk KPUS bagi penyelenggara pemilu untuk yang memberikan kesempatan bagi Gibran sesuai dengan putusan MK yang sekarang seolah di-stereotype bukan hanya di-stereotype di-stambly ada luka di sana secara legal formal tidak ada masalah tetapi dalam konteks politik citra persepsi that's very matter oleh karena itu tentu dari pihak Prabowo-Gibran harus mengantisipasi betul sekaligus memitigasi dampak dari putusan MK-MK ini terhadap menurunnya likability atau ketersukaan termasuk trust secara politik terutama dari kelangan masyarakat sipil dari kelompok kritis dari elemen-elemen genzet atau milenial yang memiliki literasi politik yang lebih baik nah bentuknya seperti apa? tentu harus disimulasikan di internal tim sukses Prabowo-Gibran nah oleh karena itu ini tampaknya akan terus bergulir apakah bisa lanjut ke angket atau tidak kita belum baca putusan yang disampaikan tadi itu ada sekitar 100 halaman lebih tadi disampaikan oleh Prof. Jimli dan tidak dibacakan secara utuh kalau misalnya kita nanti barangkali bisa cermati satu persatu lembar-perlembar bentuk dari memberikan ruang intervensi pihak tertentu misalnya dari eksternal kalau misalnya memang itu terbukti dari elemen di pemerintahan atau elemen kekuasaan eksekutif secara umum siapa pihaknya namanya siapa kalau misalnya kemudian pihak MK-MK sendiri mau membuka ruang itu secara terbuka maka tidak menutup kemungkinan ada pihak yang akan terus menggunakan ini sebagai munisi untuk mendilensitimasi kredibilitas politik rival jadi ini adalah sebuah permainan politik dan permainan politik untuk memenangkan sebuah pertandingan tentu akan saling mendegradasi akan saling mendelegitimasi untuk mendapatkan kepercayaan publik yang tertinggi yang kemudian nanti akan terakumulasi di 14 Februari 24 mendatang baik, putusan MK-MK menjadi sebuah luka yang dieksploitasi oleh rival politik dari Pak Bo jadi bisa jadi begini Mbak kalau dibalikkan Anda gimana sih? kan kemarin Anda bilang bermasalah tuh putusan MK akan bermasalah gitu sekarang sudah dicek secara etik nanti tidak ditemukan apa-apa kok kalian masih ingat ya? bisa saja kan dari KU Prabowo atau mereka yang sempati pada Prabowo Gibran gitu membaliknya dengan cara begitu kan kalau ada yang masih ingat ya Anda tidak percaya Prof. Jim Lee Anda tidak percaya sama Prof. Saragi orang tua itu tadi Anda tidak percaya sama Pak Adam Anda percaya kan? prosesnya kredibel kayak begitu prosedur mendapat Anda bayangkan seluruh permohonan itu diperiksa pelaporan, laporan itu ya laporan pelanggaran etik yang ditunjukkan kepada hakim-hakim ke institusi itu kan seluruhnya dibuka diperiksa cara memeriksa itu kredibel di mana kredibel? dibuka terbuka kecuali dalam periksa hakim yang tidak terbuka gitu tapi selebihnya kan dibuka terus Anda mau ngayal apa? Anda mau bilang apa? orang yang memeriksa kredibel prosedur yang dipakai kredibel Anda masih ngayal bisa jadi kan dibuka begitu kan oleh-oleh KU Prabowo kan jadi saya rasa kalau saya kalau saya begitu yang ada di teman-teman yang ada di katakanlah kalau main politik gitu di Anis atau di Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu begitu ya saya lupakan isu ini saya bermain isu lain saya akan celahkan energi saya untuk soal lain bukan isu ini lagi ini kesempingan baik kalau cara kontra teknik yang dipakai oleh Prabowo atau KU Prabowo nanti mungkin Mas Umar bisa berikan tanggapannya tapi setelah jadah kami akan serah kembali saat lagi jadi itu tidak berlaku prinsip larangan nabis in idem karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara mahkamah konstitusi sudah diatur meskipun undang-undang yang diuji sama pasalnya sama tapi menggunakan tolo ukur yang berbeda misalnya undang-undang pemda ya di uji dengan pasal 18 undang-undang dasar ditolak oleh MK kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18 tapi dengan pasal 28 nah itu boleh maka kasus seperti itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru diuji nah tetapi saudara-saudara kalau pun nanti itu dikabulkan bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar dia minta supaya hakimnya cuma 8 maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah tetapi ya kan aturan main mengenai pemilu ini pemilunya sudah jalan sekarang ini pilpresnya sudah berlangsung tahapannya sudah jalan sehingga kayak pertandingan bola kaki para pemain sudah masuk lapangan sudah nendang-nendang tapi belum peluit belum mulai tiba-tiba pipa bilang ada aturan baru pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main padahal ada yang pendek 140 ada yang tinggi 180 akhirnya gak benar makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan pertandingannya sudah dimulai ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu itu berlakunya nanti 2029 gitu loh nah jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa ya apa yang dijelaskan oleh Prof. Jumli Astridi tadi juga sekaligus menjawab keraguan masyarakat pertanyaan selama ini yang ada di benak masyarakat mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Barmargarito karena masyarakat yang paling dinanti adalah apakah kemudian dengan putusan MK-MK ini bisa mengubah bisa menganulir membatalkan putusan MK-90 itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat berkali-kali saya bilang MK-MK tidak memiliki wewenang mengoreksi putusan MK putusan Pak Jimli itu tidak bisa membatalkan atau mengoreksi putusan yang sudah kemarin itu yang dijadikan dasar oleh Pak Prowo dan Gibran mendaftar ke mahkamah ke KPU kan apa makna hukumnya atau nilai hukumnya nilai hukumnya adalah pendaftaran kemarin itu sah secara hukum tidak bisa suka atau tidak senang atau tidak jadi apa putusan MK-Konstitusi ini sekali lagi tidak mengubah tindakan hukum yang keabsahan tindakan hukum yang sudah dilakukan kemarin sama sekali tidak mengubah Anda mau suka atau tidak suka begitulah hukumnya baik yang kedua yang mau saya bilang adalah apa ya memang mesuakal apa yang tadi Pak Jimli bilang itu tadi kan tidak mungkin juga dari segi praktis ini permainan sudah mulai berjalan lalu tiba-tiba Anda ubah aturan itu tidak masuk di akal sementara kalau pun tadi misalnya putusannya tidak seperti tadi putusannya seperti dibayangkan orang akan mengoreksi segala macam putusan itu juga akan jadi soal kenapa karena mereka tidak punya wewenang nah karena mereka tidak punya wewenang maka dari segi ilmu hukum itu namanya putusan itu akan bersifat null and void null and void itu putusan yang harus secara hukum dianggap tidak pernah ada dari awal karena diambil oleh mereka yang tidak memiliki wewenang itu nah MK-MK tidak punya wewenang itu bagaimana bisa dia memutus tadi jadi saya pikir masuk akal apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jimli tadi itu dan Pak Profesor Saragi dan Pak Wahidudin Adam menurut saya itu yang paling mungkin yang bisa diambil dan menurut saya ini mencerminkan satu level apa kearifan yang layak diberi apresiasi baik dan nanti Mas Umam tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa hal ini putusan MK-MK kemudian bisa dijadikan celah dimanfaatkan oleh para rival politik dari Prabowo dan Gibran untuk bisa mengubah atau menanamkan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan juga persepsi kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana pandangan masyarakat juga mengenai putusan MK-MK ini rekan kami Arga Duma dia akan menggabarkan untuk Anda silahkan Arga ya apa itu Viola selepas keputusan dari MK-MK yang tadi sudah disampaikan kepada publik kami akan mencoba mencari tahu kiranya bagaimana suara dari masyarakat Yogyakarta mengenai hasil keputusan tersebut dan kali ini sudah ada dua orang bersama saya yang pertama ada Mbak siapa Fazar S2 Ilmu Komunikasi UGM baik Mbak Fazar bisa disampaikan Mbak ini bagaimana tanggapan Mbak Fazar terhadap keputusan dari MK-MK ini Mbak keputusan dari MK-MK sebenarnya harusnya kita taati bersama karena itu sudah keputusan mutlak tetapi saya mungkin menyinggung tentang segi komunikasinya yaitu ada keterbukaan informasi dimana sebelum keputusan MK-MK itu ada di sosial media sudah terjadi seperti dalam tanda kutip seperti kebocoran informasi nah itu mungkin bisa menjadikan kita sebagai masyarakat lebih serius dalam keterbukaan informasi itu sendiri sih mungkin melihat proses yang bergulir ini Mbak Fazar ada masukan begitu Mbak untuk kedepannya karena tadi juga sudah ada beberapa hal juga yang dikritisi begitu Mbak mungkin untuk kedepannya menurut kami keterbukaan informasi itu harus lebih diserusi untuk tidak terjadinya kebocoran informasi seperti tadi hasil RPH itu sudah diketahui ketika keputusan MK itu belum jatuh diputuskan oleh MK itu sendiri mungkin kedepannya seperti itu baik terima kasih dan kita akan mencoba untuk mencari tahu satu pendapat lagi dari masyarakat yang ada di Yogyakarta selamat malam ada mas siapa selamat malam dengan Niam mas Niam profesinya sebagai peneliti tapi ya sekaligus mahasiswa baik tangkapannya mas terhadap kasus yang sama ini mas iya menurut saya ini adalah drama atau politik etika jadi ketika sekarang orang-orang banyak ngomong tentang etika tapi kita tidak benar-benar serius kalau mau serius mestinya kesembilan hakim itu mundur dari jawabatannya gitu karena sedangnya sudah jelas memutuskan bahwa kesembilan orang melanggar etik dan etika itu kan fungsinya untuk menetapkan apakah seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan tertentu gitu berarti bisa dikatakan mas Niam ini tidak setuju dengan keputusan yang sudah disampaikan atau bagaimana mas? kalau tentang keputusannya saya setuju dan memang sudah seharusnya majelis MK-MK melakukan tugasnya dan sudah melakukan tugasnya dengan baik hanya memang kita sebagai masyarakat jangan sampai terjebak pada polemik tentang MK karena masalah utamanya bukan di MK-nya tapi di DPR-nya yang gagal menjalankan tugasnya untuk merevisi undang-undang tentang pemilu baik terima kasih terima kasih banyak mas Niam dan pamir saya itu tadi adalah tanggapan dari dua orang masyarakat Yogyakarta yang dua-duanya ini merupakan mahasiswa S2 yang berkuliah di Yogyakarta ini kembali ke Jakarta terima kasih untuk laporan Anda untuk laporan Anda sedikit mungkin Mas Umam bisa berikan komentar juga terhadap pandangan masyarakat tadi politik etika disinggung-singgung mengenai hal ini ya tentang politik etika artinya bahwa itu sebenarnya menjadi isu yang sangat fundamental dalam konteks putusan MK-MK tadi bahwa kemudian ada ketua makamah konstitusi yang kemudian dalam putusan MK-MK tadi dianggap tidak memiliki sense of ethic padahal di dalam konteks menghadirkan keadilan tentu dibutuhkan sense of ethic setidaknya itu yang berkali-kali disampaikan oleh madhab sosiologi hukum oleh almarhum dulu Pak Sajib Torah Harjody Undib tetapi kemudian ketika kemudian itu dianggap sebagai sebelah mata dianggap sebelah mata dinafikan dinegasikan maka kemudian publik akan mempertanyakan putusan dari sebuah majlis yang memiliki kehormatan yang tinggi meskipun itu tetap memenuhi secara legal formal sah-sah saja tetapi kemudian tetap membuka sejumlah pertanyaan dan kemudian anggapan tentang kredibilitas dari putusan itu nah kalau misalnya kita cermati lebih detail lagi putusan MK kemarin yang di perkara 90 itu kan ada 5 hakim yang menyetujui terkait dengan syarat capres-cawapres dibawah 40 tahun dengan konteks yang memimpin kepala daerah menjadi kepala daerah yang sedang atau yang sudah itu juga bisa ada 5 hakim dan salah satunya adalah Pak Anwar Usman kalau misalnya kemudian Pak Anwar Usman tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan putusan itu maka kemudian 4 itu tidak bisa kemudian menjadi landasan bagi kemudian putusan itu dihadirkan meskipun ternyata ada 2 yang concurring opinion artinya bahwa kemudian konteksnya ini sebenarnya tidak bulat-bulat amat tetapi kemudian seolah dipaksakan nah terlepas dari itu bahwa itu adalah dinamika di dalam majlis tetapi bahwa kemudian ketika kemudian Pak Anwar Usman sekarang dijudge oleh MK MK dianggap melanggar kode etik kemudian bahkan ada sanksi yang begitu keras ini sanksi keras dalam konteks majlis apa namanya kehormatan di MK ini adalah sebuah tamparan keras bagi beliau apakah kemudian beliau sudah mengantisipasi itu barangkali sudah disimulasikan sebagai sebuah bagian dari agenda besar kalau misalnya kita berbicara konspirasi terlepas dari itu tetapi kalau misalnya kemudian ini terus terjadi dan kemudian akan dimunculkan tentu akan menjadi sebuah munisi dari rival-rival politik dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk terus mengeksploitasi ini tapi terlepas dari itu bahwa kemudian ada satu hal pertama kita mungkin akan bertanya berapa besar masyarakat politik di Indonesia akan betul-betul memahami perdebatan ini apakah kemudian mereka akan menggunakan sense of ethic di dalam konteks menentukan arah preferensi politik mereka di Pilpres 2024 nanti kalau kita merujuk pada konteks literasi politik masyarakat secara umum misalnya merujuk pada konteks tingkat pendidikan mayoritas masyarakat kita masih relatif belum memiliki literasi yang cukup memadai mungkin hanya kelompok kritis saja mungkin praktis 20-30% selebihnya let's say sahabat-sahabat kita yang lulusan SMP barangkali SD memiliki sense of ethic tetapi dalam konteks pemahaman secara utuh mungkin belum begitu memadai nah hal ini yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana kemudian implikasi politik dari putusan semacam ini terhadap tingkat keterpilihan Prabowo Gibran di Pilpres nanti yang kedua tentang lagi-lagi kredibilitas institusi MK bagaimanapun juga nanti di Pilpres nanti pasti akan ada situasi yang barangkali kita tidak berharap ada sengketa yang kemudian harus diputuskan lagi oleh MK kalau Pak Anwar Usman kemudian tidak diberikan hak untuk ikut menentukan putusan terkait dengan pemilu baik itu Pilek Pilpres dan Pilkada maka ada potensi deadlock ada potensi karena bagaimanapun juga di undang-undang MK kita tidak mengatur semacam mekanisme yang ada di Constitutional Court di Austria kalau misalnya di Austria itu diberikan ruang bagi masuknya semacam hakim yang sifatnya sementara dia ad hoc yang kemudian memang diperbantukan untuk mengadili dalam konteks tertentu di undang-undang kita tidak tidak diberikan ruang untuk itu nah kalau misal kemudian di undang-undang kita di MK itu maksimal hakim jumlah sembilan dan putusan bisa diambil minimal tujuh hakim nah kalau sekarang satu dicoret maka tinggal delapan delapan masih membuka ruang terjadian deadlock nah situasi ini yang betul-betul harus diantisipasi oleh MK sendiri dan lagi-lagi MK ini harus menjadi wake up call bukan buat kita semua termasuk buat MK jangan sampai pertanyaan ini akan mendelegitimasi kredibilitas MK untuk menghadapi situasi yang semakin tidak menentu menjelang dan juga pasca pilpres 2020 mas umam terima kasih pandangannya bapak kita juga terima kasih pandangannya